Oke halo semuanya sama gue dan selamat datang kembali di Supermarket Simulator diawali dengan batuk kita lanjutkan lagi perjalanan kita di Supermarket Simulator continue pastikan kalian kalau suka dengan video simulator atau suka dengan game ini jangan lupa di live video ini dan di subscribe channel ini di klik juga tombol loncengnya biar selalu dapat notif setiap gue upload video ada game simulator yang lagi gue mainin Rockstar Life Simulator itu gue upload hari yang sama juga dengan Supermarket ini jangan lupa di tonton guys itu seru banget gamenya Rockstar Life Simulator kita menjadi seorang Rockstar langsung cek di channel gue guys jadi kalau bisa gue upload sehari 2 Supermarket Simulator dan Rockstar Life Simulator karena ini bentar lagi kayaknya akan tamat guys game ini jadi kita akan lanjut ke Rockstar Life Simulator itu seru banget kalian suka gitar hero gitar hero pasti kalian suka atau kalian suka dengan kehidupan simulator yang ada mapnya yang gede seharusnya kalian suka kalau ini kan cuma di satu tempat doang gitu guys ya makanya kalian nonton oke jadi ini sudah gue tes upgrade ternyata ini upgrade itu ke belakang sini guys sekali dan gue penasaran banget ini nih seharusnya kalau secara logika ini udah gak bisa di upgrade ya dia udah bentuk nih masa ini rumah orang mau kita bobol masa ini kita ambil setengahnya sini nih kalau ini kita bobol nih kita kurang ajar guys jadi gue mau coba sekali patokannya ini ya sih ini gak mungkin pindah dong ini nih ini safety tank ini gak mungkin pindah dong kita coba upgrade ya guys ya apakah benar ini rambut gue masih basah baru keluar mandi mantap betul segar betul guys ya kita coba sekali upgrade nah mampus loh jadi oh ke belakang ya berarti tembusnya di belakang sini guys oh luasnya udah gak bisa nambah dia luasnya udah gak bisa nambah oke dan gue juga sudah membaca komen kalian kalian sih bener-bener gokil banget untuk membangun sepamakan ini kita tuh bener-bener simbiosis mutualisme saling membantu ya guys ya gokil banget jadi komen-komen dari kalian itu coba dipindahin kulkasnya bang oke kita pindahin kulkasnya di sebelah sini jadi kasiannya tetap yang di sini terus freezer-freezer coba taruh sini oke sebenernya freezer gue mau taruh disini guys tapi freezer kita tuh sangat banyak dan gue gak tau itu bisa sampai ujung apa enggak ya guys ya soalnya banyak banget tapi kita coba dulu komen dari kalian guys jadi hari ini kita video ini kita akan expand semampunya fashion 20 guys let's go 3 lagi butuh level 99 guys oke oke butuh level 99 sedikit lagi sih ini udah upgrade lagi oke nice 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 udah ke upgrade sampe situ berarti gua aduh 20 132 270 400 ribuan ya butuh 400 ribuan license yang license harusnya bisa sih kelar sih gampang sih license-nya guys oke kita bikin maksimal ini toko ya guys ya let's go ini gua pindahin dulu sesuai komen kalian nih gua bikinnya guys makanya komen kalian tuh da best komen-komen kalian guys membantu membangun supermarket ini enak banget guys kalo bikin konten tuh saling bertukar ide gitu loh guys gua suka banget makanya kalo simulator tuh kalian bisa membantu kayak oh bang ini bagusan gini 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 mantap guys gokil makanya nih kalian nanti di rockstar life simulator juga coba ya guys ya eh ini gak bisa sampe mentok ya oke gini sampe ujung situ berarti ya L-nya gitu ya oke kita pindah-pindahin lagi guys ini udah gak bisa digedein lagi ya gedeinnya gedeinnya nanti video besok mungkin guys seharusnya video besok bisa guys semoga ya guys ya dan kita nanti akan banyak eksperimen ketika udah level 99 guys kalo udah level 99 kita sudah tidak mencari uang lagi tidak butuh upgrade-upgrade lagi yang kita butuh adalah bereksperimen bermain-main dengan game ini guys kita kulik-kulik ini game bisa jadi kayak gimana ya kita pindah-pindahin dulu taruh sini oke ini ini adalah layout terakhir supermarket kita guys udah gak mungkin diganti-ganti lagi karena udah udah mentok jadi udah gak mungkin obobo-obobo lagi ini adalah layout terbaik sudah pasti terbaik di dunia layoutnya guys yang artinya bener-bener kayak supermarket pada umumnya yang besar-besar ya guys bukan minimarket lagi ini udah gede banget soalnya guys udah menjadi toko toko klontong supermarket terbesar ini guys ya jadi ini kan udah gak mungkin dipindah ini bakal terus gini ini kan ntar bakal gue buka kan nih video selanjutnya nih jadi ini bakal lurus terus ini ke kanan gitu ya dan layasan saya udah gak butuh freezer kulkas-kulkas lagi guys freezer kayaknya masih ada satu deh masih butuh freezer sebiji ntar ini ada telur freezernya butuh eh kulkasnya butuh satu doang sebenernya tapi nanti kita mix sama yang lainnya ya guys kalau udah 99 udah enak banget guys kita bisa campur-campur kolang kaling ya bisa kita campur-campur oke langsungin aliasnya kita beli juga oke 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 set oke kita ambil lagi set nah oh iya komen kalian juga bilang bang dipisah aja kayak kemarin oke tenang guys kita pisah guys kan ini kemarin digabung ya kira-kira gue pengen coba tes karena kemarin belum gue upgrade supermarket aja ini masih kecil makanya gue gabung terus komennya pisahin aja kayak video yang sebelumnya oke kita pisah lagi guys biar lebih rapi ya tenang guys aman aja guys nah ininya nih oh ada yang komen juga rak bukunya taruh ngadep kesini ke kaca biar kayak supermarket supermarket Jepang ada yang komen gitu tuh nah ini karena masih mentok kita belum bisa sampai ke ujung situ ya guys ya jadi ntar bakal kita mundurin lagi kok ini gak bisa loh loh ini kenapa ya guys loh 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 apakah kita menemukan bugnya guys loh kita menemukan bug kan loe loe itu gak bisa guys kita menemukan bug kita menemukan kadus ajaib yang tidak bisa ditaruh dimanapun lu lempar ya keju-keju kita guys gimana nih Nah ini juga komen kalian dan komen banget taruhnya satu kulkas yang satu aja Oke kita beli satu kulkas lagi nanti Aduh sempit juga ya hanya taruh sini nambungnya sama alkohol ya ntar kita pindah lagi eh alkohol kita pindah dulu Ayo dong bisa dong masih belum bisa ya guys ya apakah kita harus save dulu kuitu main menu terus kita continue lagi guys apakah ini cara satu-satunya kita lihat begitu cara dia ternyata produknya hilang guys oh my god main come on main come on main jadi Aduh cheese kan cheese 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 Aduh main cheese yang ini deh Oh bukan yang permesan bukan yang ini bukan yang ini bukan cheese yang ini mozarella bukan permesan hijau kan come on main hilang men wah kaciu bener ya eh wah bug yang sangat amat meresahkan itu loh guys itu merugikan sekali guys kaciu sangat amat dirugikan kita guys bisa-bisanya kulkas kita nggak bisa ditaro bro kayak 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 bener aja lah min masa nggak bisa gitu kita pindah lagi birbirannya ya guys ya yogurt dulu taruh sini dulu kok nggak rata oke daging boleh taruh sini langsung mepet aja guys oh jangan bilang nggak bisa lagi jadi banyak bugnya ini game kayak guys ya mulai kaciu ini game eh ini update-nya lama banget ya pengen ini update customization-nya tuh bakal seru banget nanti guys sumpah kalau udah keluarin update itu seru banget tapi kok masih belum update ya apakah ini nggak bisa juga kayak kita bisa custom taruh furniture itu itu bakal udah mulai berasa seru ya tuh guys kalau udah kayak gitu nggak bisa ini oke ini alkohol kan itu lagunya gitu guys ya kamu jahat tapi enak alkohol ini peralkoholan kita gabung kamu disini ya jadi orang-orang yang minum alkohol bisa langsung ke pojok ya langsung ke ropol yang terakhir ada alkohol-alkohol yang bisa diminum langsung taruh sini oh kulkasnya ganti yang satu udah kayaknya dah seharusnya ya nggak sih ada di license ada alkohol baru nggak ya kayaknya nggak rugi gitu guys manajemen license oh ada masih ada masih ada di terakhir guys license terakhir alkohol juga guys ini taruh sini berarti oh bisa guys oke tinggal ininya kasir yang bener oke para kasirku akhirnya kamu sudah di tempat yang jauh lebih nyaman ya jaraknya segitu nice kita coba yang kalian bilang ya freezernya di deket jendela ada yang bilang juga ini bukunya sih ini freezer kita banyak loh guys ini kalau taruh sini nggak aneh guys memanjang kesitu nggak aneh guys masalahnya banyak loh coba ya gue ikutin yang coba yang kalian rekomendasikan nih guys kita tes dulu terus ada jeglekan jeglekan gininya anjay yang bikin kurang tuh ada gini-gininya nih kayak ada jaglekan apa ya apa sih timbul tembok timbul dua kata lucu tuh tembok timbul tembok timbul kita coba nih ya ini soalnya freezer kita lumayan banyak jadi kayaknya agak memanjang dan nggak nggak bisa kayak ini nggak cukup seharusnya kita tes dulu oke set tuh kan nggak cukup bro bisa segini yaudah bisa segini masih aman nah yang buku ini nanti dipisah ya bukunya sabar gue bikin kayak kemarin dulu aja jadi kita kasih jarak dulu antara per toiletan dengan ini barang-barang makanan kayaknya gue bikinnya dua-dua deh lebih bagus kayaknya kalau dua-dua oke buku udah satu-dua nah ini mundur lagi ke belakang jadinya taruhnya sini oke jarak ini satu-satu ini ya jarak lebar satu shelf oke lah guys oke satu-dua ini masih tiga ya gue taruh ke belakang deh ini nah bagusnya dua apa tiga ya ini kalau dua disini nih guys jadinya nih ntar ya cara pasangnya gini kok jadi ngamuat anjay set kayaknya bagusan dua ya dua shelf dua shelf jadi jaraknya tengahnya ini ini kan kosong jadi ini semua gue taruh ke belakang nih serot gue pindah ke belakang ceder ini taruhnya sini ini ya bagusan dua ya guys set oh kebalik deh kayaknya bagusan tisu bareng tisu gitu guys nah kita taruh sini ini ya gak sih bagusan dua gak sih guys tuh dua-dua rapi banget ini oke ini tinggal gue rapihin doang guys ini kalau ngga ntar kalian ngeliatnya bakal gitu-gitu ya guys gue percepat dikit doang guys ini jadi nih ini belakang ini tiga row ini nih gue pindahin ke belakang sininya guys karena udah lumayan gede gitu ya kita coba dulu guys ini namanya mencoba-coba kalau ngga kita gak tau bagus semanganya let's go ini udah gue rapihin jadi dua gini nah untuk rak bukunya yang agak kita bingung guys ini tetap menurut gue kurang gede sih rak bukunya paling mau gak mau ya guys ya dia ada jarak dengan ini nih gue tes dulu ya gue tes disini ini juga gue terus ini nah jarak itu satu rownya disini guys di belakang keperluan rumah guys nih set nah ini biarin dulu jadi jaraknya gini oke taruh lagi dia bukunya tiga doang ya apa ada satu lagi oh iya tiga doang guys nah ini tinggal freezer-freezer ini nih ini taruh sini dulu ya nah paling gini guys jadi ada jarak lumayan nih antara si keperluan toilet sama buku guys nah ini makanan semua nih gitu nah ini freezer-freezer seperti yang gue udah prediksi guys yang kalian komen taruh di dekat kulkas aja begini cuman ini kan banyak nih sisanya yang kita bingung bakal jadi berantakan lagi nanti guys mungkin ini tetep tengah-tengah gini sih mungkin ya untuk sekarang ya guys ya untuk sekarang mau gak mau kita coba kita pisah yang itu yang di kulkas sama disini kita pisah gak apa-apa gue tetep ikutin yang kalian udah komen jadi ada yang di kulkas eh ada yang di apa jendela maksud gue ada yang di jendela sama ada yang disini jadi kita bagi dua nih guys terpisah dia nah tapi dia pasti gak ngobrol nih jadinya nih selek dia nih enak banget dah lu di belakang gue di jendela nih panas pasti jadi berantem mereka nih mana guys ya kacau dah ini satu lagi agak mengganggu nanti nih satu lagi sini aja ya nah kurang kanan oke nah ini dua 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 nah ini oke sih guys ini udah dekat sejarak loh ini udah oke banget ini apalagi nanti ini kalau udah ketanok ya makin mundur ini kulkas makin mundur juga kan ini sederet nih makin mundur nah ini bisa makin panjang juga nih ini sekarang terlihat sempit karena kita belum unlock semuanya guys ketika udah unlock semuanya ini udah gak sempit guys untuk sekarang ini udah oke banget begini jadi siapa dua-dua ya dua dua tuh ada jarak ini jarak antara pemisah toilet dan buku ada jarak juga wah bagus banget udah guys ini guys ini kacau disini set nice dan ini beberapa yang kita taruh depan sini guys tuh oke berarti kita open nice and lagi cleaner nah ini per eh bukan ini cat food dog food nih guys kita liat ya sebentar guys minum minum dulu ya oke bentuknya itu gue coba 144 nya deh gue beli 1 2 3 4 cat food dog food oh cat food nya 2 ya berarti gapapa deh gue gabungnya siapa ini 44 nya gue kan ada 1 yang gak kepake eh ada berapa nih 1 ada 2 yang gak kepake ya bentar gue gabung bisa nih guys nah ini disini oke jadi terpisah sendiri mereka ini sebenernya bisa satu lagi cuma gak muat guys alright cat food dulu nah cat food gue gak sabar bikin very 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 unlimited stock ya guys ya ini apa cat food juga ya eh dog food ini dog food dog food dog food oke sabar guys gak enak liatnya nah oke ini cat food lagi aduh eh ini cleaner ya oh cleaner buat ininya kah buat hewan ya kah kenapa digabung di license hewan ya makanan hewan ya kenapa gitu oke nah bisa nih ya rapi nih oke ntar kita set harga dulu udah inget sekarang gue udah inget guys sekarang set harga set harga udah inget aman guys 2,5 udah ngomongin dulu per set set uh mahal banget guys 31 dolar 5,5 berarti belinya cleaner 3 yang lainnya 1 3 tuh 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 oke kita fullin dulu semuanya guys wih gak kepencet ya ini udah jauh lebih rapi guys ya dari video-video-video sebelumnya ini udah paling rapi ini guys enak banget kalau 2 self 2 self gini tuh set udah sangat amat rapi udah wena 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 ya guys ya kita sebenernya yang harusnya dipercepat tuh bagian restock ya guys ya sampe dibilang ini game bukan supermarket simulator dibilang ini restock simulator karena restock yang lama makanya sebenernya simulator yang oke tuh yang kayak ada kayak ada mapnya gitu loh guys ya ya simulator streamer live internet cafe nah ini yang gue lagi mainin rockstar life simulator itu kalian harus nonton deh itu ada mapnya ada naikin statusnya ada bisa kalau lapar makan terus kalau lu kebanyakan minum lu harus ngencing itu simulator kayak gitu itu bagus guys oke kalian nonton dah rockstar life simulator bagus itu gue lagi mainin tuh kalian silahkan tonton dulu oke open license lagi ya ini udah anjir dikit lagi guys dikit lagi kita berhasil menamatkan game ini guys tinggal experience experience oke ini kulkasnya kayaknya nih kayaknya sih kulkas ya oh shelf oh kulkas 1 kulkas 1 doang guys sisanya shelf waduh 1 2 butuh 3 ada air mineral lagi guys gue tes dulu kayaknya kulkas kita gak perlu beli lagi deh gue ada 1 kulkas kosong yang telor kan aduh jadinya jelek ya bentar ya ini gak bisa dituker nih masalah ini kalau dituker gak masalah nih guys minum ke minum gitu kalau sini dulu oke ini shelf butuhnya makanan ya 1 2 3 4 6 berarti gue beli shelfnya masih muat gak ya bentar ya aduh ruangan itu kurang gede guys misalnya guys jadi gak enak liat ya gitu ini buku gak mungkin gue taro sini gimana ya biar tetep rapi ya kebentur sama bangunannya sih guys pengen rapi gak bisa gitu sebenernya kita pengen rapi tapi gara-gara ruangannya harus di upgrade dan mahal banget ini tuh terbentur terus gitu loh guys ini ini sebenernya enak banget kalau 2 2 shelf 2 shelf sini ada 2 lagi nih gak bisa terus ini gak mungkin kita taro disini gitu loh gue pengen tuh pintu masuk tuh plong ke depan gitu loh kalau gak jelek banget jadi kayak masuk langsung ngerak gitu kayak lu masuk super market langsung ngerak kan lu bete gitu ya ini udah bagus banget ini udah rapi banget gue taro sini mau gak mau shelfnya sih guys mau gak mau ini mah tapi gue tambah shelfnya tiga ya mau tak mau ya ini di atas ini tuh ada apa sih guys dia bisa beli barang jatuh dari atas tuh keren betul loh apa nih bentar guys gue lagi liat ada ngechat gue oke kita ntar sini sama makanan hewan kegabungnya guys gak logis aneh kalau itu aneh jatuhnya ini mau gimana lagi ya guys ya cannot guys masalahnya kalau gue bikin tiga gini juga aneh ya mau gak mau dulu begini dulu ya guys ya sampai besok nih besok udah enak banget guys udah paling besarnya guys oh kolanya pun taruhnya disini juga ya oke oh ini kolanya yang kalengan guys kolak kaleng dia berarti siapnya satu lagi ternyata one more shelf oke satu lagi ini apa extra oh snack snackan aduh aduh gak bisa diambil ya kita taruh lagi kok gak bisa yang depan hewanan ntar dulu guys makan henewannya ya gue mau coba tanpa masukin disitu dulu aneh banget soal itu kalau kegabung nih bakal aduh udah pasti kegabung ya aduh greget banget lihat ya guys ini makan henewan tuh nanti harus gue pisah ini nih pengen gue gedor gitu guys ya biar kebuka langsung oke untuk sementara nih guys ya ini mah mohon maaf banget nih greget banget ya untuk sementara harus begitu guys gak ada tempat lagi cuy nah ini taruhnya disini aja untuk sementara mau ngomong begini guys cannot nih sisa satu sisa satu eh sisa jadi lebih dua ya ini satu ini satu oh ini satu siap lebih dua wah lebih banyak banget berarti mendingan oh ini biarin mendingan gue taruh sini buat yang nanti ini gue pindahin disini dulu oke kita fullin dulu ini ya oh set harga dulu set harga dulu 6 ntar lupa guys set harga oh 30 dolar guys 6 6 eh mahal betul 4,5 4,5 wih oke kita fullin dulu ini butuhnya satu doang 1 3 eh 1 oke 1 yang lainnya 3 1 1 1 2 2 2 2 oke tinggal ini ya sama air mineral butuhnya 2 seharusnya itu oke kita taruh lagi aduh enak banget lihat ya guys ini guys sumpah dah greget guys gitu loh pengen gue rapiin sekarang tapi gak bisa apa daya gitu kayak kita pengen rapiin tapi situasinya tidak bisa dirapiin gitu kan nyebelin ya kalau yang kita nyebelin gini ya guys jadi mau gak mau nih tapi video besok kita kita video besok akan satisfying bersama guys karena semua udah akan rapi dan udah terbuka buka buka semuanya guys ya video besok nih bener-bener terbuka semuanya guys kita langsung melihat tidak ada yang begini-gini nih udah pasti tertata makanan buat cat food dog food terpisah alkohol terpisah buat toilet terpisah guys ya makanan lebih enak banget kalau udah serapi itu enak banget guys ini bisa sebenernya kayak gitu tapi sempit jadinya guys sempit betul oke taruh bawah abis ini kita coba open dulu guys ya kita lihat dulu kalau kita open eh satu lessons lagi deh masih muat gak ya eh sih udah gak masih ada dua dua rak sih gue kalau itunya gak banyak ya produknya guys masih bisa kita buka kita taruh berarti sisa yang jar sama minuman doang ya oke bisa jar sama air mineral kita beli air mineral butuh satu dua oke aduh gilak guys maaf guys ada mendengar suara ingus ya kalian dari tadi ya pilek gue tuh kalau habis bangun terus mandi kenapa suka pilek guys kalian suka begitu gak sih aneh banget padahal gak ada padahal gak sakit pilek guys pileknya cuma kalau bangun tidur mandi terus udah ntar pileknya hilang lagi guys kenapa itu ya aneh banget selalu gitu masalahnya oke tinggal air mineralnya doang guys air mineralnya warnanya pink guys ini bakal lebih satu ini ya bakal lebih satu apa setengah setengah dus gue udah sampe hafal guys kalau yang box ini tuh setengah dus oke ini sisa satu doang lagi kita cek dulu lisensnya sanggup gak nih aduh 34 ribu apaan sih apaan sih masa iya semahal itu kita restock dulu guys abis itu kita open berarti ya ini kurang satu oke yuk ini gue percepat karena restock tuh yang paling lama guys makanya pada bilang ini restock simulator gue restock dulu gue percepat sedikit guys let's go oke udah gue restock semua tapi ini restocknya gak bener-bener literally semua guys jadi gue liat dulu yang emang kayaknya masih bisa dalam sehari lagi gitu gak gue restock guys jadi ini makanya yang gue bilang waktu itu tuh unlimited stock anaknya tuh itu guys jadi gak perlu sampai nih kayak gini ini kayaknya sehari masih cukup deh seharusnya ya kalau gak cukup baru kita timpa lagi guys oke dengan layout baru kita kita open hari pertama dengan layout baru nih eh gak kalau itu harus diisi itu harus diisi gue lupa guys itu yang yang ngebug itu guys itu yang ngebug itu guys aduh 2 gak 4 2 4 yang ngebug itu harus diisi guys itu ilangnya bener-bener ilang total nih ini layout baru kita ya guys ya bagus ini guys cuma sayangnya itu doang guys ininya nih tembok ini nih belum bisa kita jebol kalau bisa tuh udah enak banget udah rapi banget sayang sekali belum bisa kita perbesar lagi guys problemnya itu tuh terbentur oleh ekonomi ya oke taruh lagi let's go let's go kita taruh lagi pak ntar pak saya restock dulu pak nah restock restock bocek 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 oke langsung belanja udah langsung transaksi bapaknya gokil kita lihat ya guys rekor baru kemarin 6.000 guys apakah hari ini bisa eh kok gak bisa apakah lebih dari 6.000 guys kita lihat ya rekor baru tembus rekor kalau bisa 7.000 nih gokil hah gue lupa setting harga harga yang mana bentar 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 ada harga yang belum gue setting wih 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 ini pototo beketnya kemahalan oh iya harga ada yang belum gue setting apaan yang belum gue setting bro oh ini astaga 4 air mineral guys lupa guys ini kulkas oke aman semua apakah bisa lebih dari 6.000 guys kalau bisa rekor baru lagi guys aduh cikan baru gue restock udah sepenuhin lagi tapi lebih enak lihat ya guys ya ya jauh lebih enak sih jauh lebih gede cuman masalahnya gue ini sampai sekarang pun gue masih gak nyaman guys ini tuh membuat gue tidak nyaman nih seharusnya kasih satu ini jeda nih baru disini mulainya nih tapi kalau kita mau pakai cara itu disini sempit jadi cara satu-satunya ada menjebol ini dulu nih ini harus di jebol dulu baru bisa guys jadi ntar ini juga mundur jadi jaraknya jadi jaraknya bener-bener kesininya dua shelf kebelakangnya tiga kayaknya satu dua tiga jarak lagi set jarak satu shelf tiga lagi gitu guys itu rapi banget kalau bisa kayak gitu ntar pas udah mentok ntar ya udah mentok yang ini nih eh kok udah sampe mentok ini seharusnya udah bisa eh jadi kan mundur 16 ya eh mundur 12 12 ini 12 meter ya seharusnya udah bisa guys kita praktekin cara itu seharusnya udah aman guys seharusnya semoga ya nah ini berarti gak kegusur nih yang kegusur adalah belakang sininya guys nah belakang sini nih rumah siapa nih kasian banget lagi tinggal 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 kegusur 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 wah ada CCTV guys gak bisa kita ambil ya nih ini nih ini rumah siapa nih kena gusur terus dia tuh update ya nah enaknya kalau yang game yang simulator gue lagi mainin itu guys Rockstar Live Simulator itu tuh bisa jalan-jalan dan bisa interact dengan orang lain guys itu simulator yang enak tuh itu guys kita bisa interact dengan NPCnya nah ini sayangnya ini gamenya bagus tapi sayangnya tuh cuma di dalam satu lingkup super marketnya doang gitu jadi gak ada kehidupan disininya kalau simulator lain lu malem harus luangin waktu misalnya contoh ke club biar gak terlalu stress gitu nah ini tuh enggak makanya gue lebih demen simulator yang bener-bener bisa interact sama NPC lainnya gitu nah makanya di Rockstar Live Simulator tuh bagus tuh kayaknya kalian nonton deh terus game mainnya kayak gitar hero anjir seru banget gitu ada barat turun-turun kita harus pencet seru banget kita harus naikin reputasi kita sampai paling terkenal di Rockstar Live Simulator oke ya foto-tobnya gue udah mulai mau abis loh kok ini cepet banget abisnya itu padahal mahal loh itu padahal mahal loh guys lampu-lampu kok bisa cepet itu abisnya liat kalau nyerang lampu FSC langsung drop sakit banget mata gue guys sakit betul matanya kita guys pusing 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 FSC drop gini biasa kalau cepet abis itu harganya murah guys apa dia bilang itu expensive enggak oh iya tuh udah 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 nih papa-papa udah saya murahin pak eh pak beli dong wah lampunya korang tiga guys tempat deh gelap-gelapan gini aduh tapi dia gelap gak komplain ya guys ya tuh mata gue ya kelilipan gitu guys anjing bentar guys perih gitu loh lo tau gak sih guys kalau record nih lampu kita tuh guys ya depan mata guys masalahnya guys lampu kita ini jadi kayak perih gitu loh guys bentar nah oke kita lanjut lagi bentar guys youtuber mana yang ngecek-ngecek mata gak dekat guys saya 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 aduh gimana cara mensimetriskan lampu guys gak ada gridnya dia masalahnya yang disitu gak gelap kan oh sini gelap juga guys apaan wah banyak wah ini mah gak nyatuh 6 ribu guys banyak yang ngomel ngecek banyak yang ngomel ngecek guys taruh kesini jadi ini lampunya eh diberbagi lampu nah gue bikin lampu semua kali nanti guys ya eksperimen ya kita bikin wah itu bakal ngelek banget sih guys kalau full lampu gitu bakal super duper ngelek sih itu 6 ribu gak ya gue gak liat tadi duitnya pas open guys guys mata gue perih gue gak liat duitnya tadi pas open harusnya sih gak nyentuh ya karena banyak yang expensive jadi mereka gak beli guys gue gak ngecek lagi minum dulu guys ntar guys kalian ada yang nonton jangan lupa minum guys ya minum air putih tuh minum itu tuh simple guys tapi penting banget air putih makasih ibu sudah berbelanja di supermarket ini belum bisa diubah ya gue belum bisa kasih nama guys di supermarket kita nih pengen cepet-cepet update-nya nih guys ya customization ini belum bisa guys belum bisa kita apapain nih enak banget liat ininya eh kalian pernah nonton ini gak guys film yang jadi kasir gue lupa ini film dulu sih film lama gue lupa nama filmnya jadi cepet-cepetan scan gitu guys mereka hampir lari-larian scan dari jauh karena biar jadi base employee gitu loh guys cepet-cepetan nge-scan gitu itu gue lupa judul filmnya guys itu seru banget film tentang kasir gitu siapa yang menjadi kasir terbaik dari jauh gitu lari jadi kayak pake tembak-tembakan tapi itu alat buat nge-scan barcode-nya woy dia pecinta kentang di bawah ini guys 69 oke cepet nih gak gak nyampe-ngak nyampe oke udah selesai semua kita liat deh guys ya 6.000 nyampe gak hah itu gak ada apa oh ini oh abis-abis oke liat 5.800 guys wah nurun 200 dari kemarin guys enggak itu gara-gara terlalu banyak yang ekspensif sih guys terlalu banyak itunya guys yang mahal-mahal oke gue mainin dulu untuk mengunlock ini guys semoga bisa guys ya video besok guys gue juga gue tau apa yang kalian rasakan gue pun juga gak nyaman dengan kayak gini nih gue mau cepet-cepet ini gue buka biar lebih bagus guys ya em mungkin kalau misalnya besok gak keburu gue uploadnya agak maleman guys gak jam 3 atau jam 4 ya mungkin agak maleman gue pokoknya ngincer naikin itunya dulu apa uangnya dulu oke ini video gue tutup sampai sini dulu guys sekarang kalau suka dengan video ini jangan lupa di like dan di subscribe channel ini di klik juga tombol loncengnya biar selalu dapet notif setiap gue upload video guys sampai berjumpa di video-video kita guys thank you as-as gue signing out bye-bye